Halo sahabat, selamat datang kembali di Wolupi 2 Channel Candi Boyolangu Atau dikenal oleh para masyarakat dengan nama Candi Gayatri Adalah sebuah candi yang berada di tengah permukiman penduduk Di wilayah Dusun Boyolangu, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung, Agung, Jawa Timur Untuk memasuki percandian ini harus melalui sebuah lorong sebesar 2,5 meter Yang dibatasi tembok setinggi 75 cm dengan panjang sekitar 50 meter Berdasarkan pada angka tahun yang terdapat pada bangunan Induk dan Kitab Nagarakertagama Bahwa Candi Boyolangu dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayamburu Dengan nama Prajnaparamitapuri Candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat penyimpanan Abu Jinnazah Gayatri Dan sekaligus tempat pemujaan agama Hindu Ditemukan kembali pada tahun 1914 N.J. Krom dalam bukunya menyebutnya sebagai punden gila Sedangkan menurut Agus Arismunadar Candi ini merupakan candi yang digunakan sebagai bangunan resi Karena bentuk arsitekturnya yang sederhana dan letaknya terpencil Candi berbahan bata merah ini berdenah segi 4 dengan tangga masuk di bagian barat Sisa bangunan itu terdiri atas sebuah candi Induk dan dua candi perwara Yang masing-masing berada di kiri dan kanan Atau bagian utara dan selatannya Dua candi perwara hanya tersisa reruntuhannya Berderet ke utara Di dinding kakinya candi perwara terdapat hiasan motif ragam hias tapak darah Sementara itu candi perwara di selatan hanya tersisa kakinya Sementara itu Haryani Santiko menyebut Candi ini sebagai candi yang memiliki arsitektur candi naga Penyebutan candi Gayatri sendiri berasal dari salah satu nama putri dari raja Yaitu putri dari raja kerajaan singa sari Dan merupakan nenek dari hayam buruk dari kerajaan macepahit Candi ini tampak berpusat pada toko utama Berupa arca wanita berukuran besar yang diletakkan pada candi Induk Arca tersebut berukuran tinggi 120 cm Dengan lebar 168 cm dan tebal 140 cm Saat ini arca tersebut ditempatkan di bawah naungan sebuah cungkup tanpa dinding Toko wanita tersebut adalah Gayatri Atau seorang pendeta wanita buddha masa kerajaan macepahit Yang bergelar Raja Patmi Toko tersebut adalah istri keempat Raja Wijaya Pendiri kerajaan macepahit Demikian sedikit pembahasan kita kali ini Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa tulis di kolom komentar ya